Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang bersilaturahim ke Deli Serdang, Sumatera Utara Pesantren Modern Darul Ihsan Amparan Perak Deli Serdang, Sumatera Utara Pesantren ini mengintegrasikan kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia Kontor dan juga tahfiz Pesantren ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas Mulai dari perkantoran dan fasilitas belajar yang menyenangkan Fasilitas olahraga Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi Serta komputer dan bahasa Serta kamar-kamar yang nyaman Dengan satu kamar Ada ranjang bersusun Dan maksimal terdiri dari enam orang Pesantren ini ingin menghasilkan para ilmuwan muslim Yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khair Ini masjidnya berarti bagai ya? Iya, ini masjid Masjid Darul Ihsan Nama masjidnya Ini sesuai dengan nama ibunda Dari pendiri Pesantren modern Darul Ihsan Ini pendiri pesantren kita itu Bapak Haji Husni Mustafa SE Oke Beliau ini latar belakangnya pengusaha Pengusaha ya Pengusaha di Garmen ya Di Garmen Iya Beliau juga menjabat saat ini sebagai anggota DPR RI Di DPR RI Di Jakarta berarti ya? Di Jakarta, iya Tahun berapa berdiri? Berdiri tahun 2012 Berarti sudah berapa tahun? Sekitar 12 tahun ya 12 tahun berdiri ya Ini tanah berapa hektare? Kurang lebih 2,5 hektare 2,5 hektare Iya Dari beliau semua hektare? Iya Oh, ini jadi Pak Husni Mendirikan ini dulu Kondisi tanahnya ini adalah korean Pembuatan batu bata dulu Oh, lubang dong? Iya, lubang Jadi ini lubang ini ditimbun dengan 5000 dam truk nih Wah, insya Allah Oh, makanya sepertinya ada timbunan-timbunan tanah kuning gitu kan Masya Allah Ini jadi lubang terus ditimbun? Iya Timbun Jadi dulu ini Ini semua ini lubang begitu batu-batu Lokasi yang sepertinya tidak diperhatikan dia Tapi Alhamdulillah setelah ada pesantren kita ini jalan dibuka oleh pemerintah Tadinya tidak ada jalan? Ada jalan kecil Jalan alternatif Kalau sekarang kayaknya sudah jadi jalan pertama nih Oh Jadi Ada menghubungkan dua kecamatan nih Dari kecamatan Amparan Perak dengan Medan Marelan Oh Oke 2012 2012 Oke Baru ulang tahun kemarin kami Buat acara milat di tanggal 6 Agustus 6 Agustus ya Iya 2012 2012 Ini gedung apa Ustaz? Ini gedung belajar Ustaz Gedung tempat belajar KBM Kegiatan belajar mengajar Jadi ada tiga lantai Kelas Ada tiga lantai Kalau di bawah ini ada Untuk ruangan kantor perkantoran Kemudian ada lab kimia Ada perpustakaan Kemudian ada lab komputer juga Kemudian ada UKS di bawah Dan ruang guru Jadi lantai dua dan tiga itu untuk kelas Ini bicara kelas sistem belajar mengajar sistem pengajaran kurikulum pendidikan Bagaimana disini Ustaz? Kalau sistem pengajarannya dan kurikulum yang kita pakai itu dua kurikulum Ustaz Kurikulum kemenak dan pesantren modern Jadi pesantren modern itu kita basisnya masih ala gontor juga Ustaz Buku-buku segala macam ada beberapa yang diambil dari kantor ya Dipadukan gitu? Betul Dipadukan Dengan kurikulum kemenak Misalnya ada pelajaran dari kemenak itu akidah ahlak Kalau kepesantrenannya kita pakai kitab pesantren akidah ahlak yang dikemenak tidak Tapi kita ambil kitab tawhid gitu Jadi yang pelajaran agama itu diambil dari Dari pesantren Seperti tafsir Tahu juga gitu ya Bahasa itu ya Betul Seperti itu Jadi dipadukan yang umum Ya umum dari pelajaran kemenak Kemudian yang agamanya kita ambil dari pesantren Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya Iya betul Sangat memungkinkan kombinasi seperti itu Betul Dan itu diberikan kebebasan oleh kementerian agama gitu kan Oh bebas itu Jadi diberikan kebebasan ya Bebas Ustaz Menentukannya Iya Apalagi kita kan polanya pesantren nih Oh Polanya pesantren Kemudian Yang Kita berafiliasi dengan kemenak itu di jalur kemadrasahannya Ah di kemadrasahannya Kmadrasahannya Itulah yang kami terapkan di Untuk kurikulumnya di pesantren ini Oke Kita masuk ruang apa nih Ustaz? Ruang kelas Ustaz Oh ruang kelas Iya di kelas 1 gym 1 C 1 C Wah ini berarti baru ini kalian semuanya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa nih Ustaz? Yang paling jauh dari mana? Ustaz Batam 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 Oh ini ruangannya bisa diubah-ubah ya? Bisa Bisa ngadap kemari Ada yang bisa Seperti inilah Tergantung wali kelasnya Tergantung wali kelasnya ya? Oh rotasi ya? Rotasi Oh bisa Sana kemari ya? Iya Jungkir balik lah mejanya Di kelas berapa lama mereka nih Ustaz? Yang normal Normalnya masuk 7.15 sampai 12.55 Ustaz Oh 7.15 sampai 12.55 Ustaz Oh setelah itu sholat Sholat zuhur Zuhur Nah sore Siang? Siang sebagian ada yang eskul Ada yang ikut kegiatan olimpiade Gitu Oh eksul ada juga yang tidak Kalau yang tidak istirahat berarti Iya Yang tidak istirahat Oke Oke Terima kasih banyak ya Selamat belajar Sukses terus Oke Assalamualaikum Masih ingat kah? Semangatnya Ya Apa semangatnya? Manjauh wajah Iya Sekali lagi Manjauh wajah Oke Ini berarti ruangan apa ini Ustaz? Ini ruangan lab kimia Ustaz Oh lab kimia Lab kimia Oke ada berapa lab disini? Ada dua lab Ada lab kimia Ada lab komputer Sekaligus lab bahasa disana Oh praktik ya? Oh ini buat praktik kimia berarti ya? Wah kita ngobrol sama Ustazah Oke Lab kimia ini berarti Ustazah siapa Ustazah? Ustazah Tengku Adnin Fadila Tengku? Adnin Fadila Ini Adnin Fadila Iya Oke Ustazah Ini berarti Apa aja isinya ini? Lab ini? Ya Pertama kali disini bisa dilihat ada Lemari asam Oh ini lemari asam? Ini lemari asam Tetapi untuk penggunaannya memang belum finish Apa ini? Lemari asam? Lemari asam itu lebih digunakan untuk pengambilan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya gitu Ustaz Oh Agar kan tidak menyebar ke dalam ruangan yang sedang dipraktikan Oh jadi nanti ditaruh disini gitu di dalam? Di ini Di bawah ini Untuk tempatnya Harusnya ini untuk lemari asam letaknya lebih tinggi dari posisi kita berdiri Oh jadi nanti taruh disini sehingga taruh di bawah Iya pengambilan bahannya di bawah sini Oh oke Kemudian Ini bahan-bahan kimia ya? Iya untuk mengambil bahan-bahan kimia yang sifatnya sangat berbahaya Oke terus apa lagi? Dan disini ada lagi alat-alatnya yang pertama seperti ada gelas kimia Oh gelas Iya dia ukurannya ada banyak Mulai yang dari 50 mili yang paling kecil Ini ya yang paling kecil ada 50 mili Kemudian ada yang paling besar di dalam lab kita itu 1000 mili Buat apa gelas-gelas itu? Buat Iya untuk tempat mereaksikan bahan-bahan kimia yang berbentuk larutan Oh jadi di coba-cobain gitu? Iya di dalam ini Biasanya di dalam ini dia tempat mereaksikan dua atau lebih bahan kimia Untuk campuran bahan kimia disini Kemudian yang kedua ada Apa lagi? Erle Meyer? Erle Meyer ini Kalau lebih familiarnya itu digunakan untuk praktikum titrasi asam basa Apa itu? Praktikum titrasi asam basa itu untuk mengetahui konsentrasi yang ada di larutannya disini nanti Oke Tapi bisa juga untuk penggunaan Erle Meyer ini juga seperti kegunaan gelas kimia tadi Untuk mereaksikan larutan-larutan kimia Jadi kebanyakan larutan-larutannya kalau kimia ini? Larutan karena kalau untuk yang padat itu saat biasanya juga di dalam reaksi kimia itu lebih umum dilarutkan Ada yang padat ada yang larutan Kalau dalam kehidupan nyata itu kimia seperti apa contohnya? Kimia contohnya itu ada yang paling sederhana mungkin itu ada perkaratan Oh Ya perkaratan besi ya kan Dimana kalau perkaratan besi itu terjadinya karena terkenanya udara Di udara kan ada oksigen Ya oksigen dan karbon dioksida Kemudian juga besi berkarat karena terkena air Atau rumus kimianya itu H2O Makanya disitu terjadinya reaksi kimia yang mengubah perubahan warnanya Oh gimana caranya biar itu tidak terjadi gitu ya Menjaganya gitu ya Dicet gitu ya Iya Salah satunya pencegahannya dicet Iya Betul sekali Ustaz Oh jadi berguna ya Kimia ini belajar untuk kehidupan Iya banyak sebenarnya Ustaz Oke Ya Terima kasih Ustaz Iya Ustaz Selain itu Ustaz sebenarnya di lagi ini Juga ada alat-alat untuk praktikum biologi dan fisika Oh biologi dan fisika juga ada Iya bisa juga dikerjakan disini Apa saja Contohnya Ustaz ya Ada disini untuk praktikum fisika Itu ada mikrometer sekrup Ini untuk alatnya Biasa digunakan Itu untuk apa? Untuk pelajaran fisika Oh fisika ya Fisika Ada juga disini jangka sorong Untuk fisika juga Ustaz Fisika juga ya Ya seperti ini Masih banyak yang lainnya Ustaz Kalau untuk contoh Kita yang biologi Itu seperti ini ada Patung organ-organ Patung manusia ya Kemudian kita juga punya Spek Apa ini? Oh ini ya Alat Biar lihat semua ya Ini Ustaz Apa ini? Mikroskop ya Ustaz ya Mikroskop Untuk melihat Bisa dibawa-bawa maksudnya Bisa digunakan dalam lab Kalau misalnya kurang pencahayaan ya Ustaz Bisa digunakan di luar gitu Agar lebih nampak gitu ya Apa yang ingin dilihat Oh jadi lab ini Kimia Biologi Sama fisika Iya Ustaz Oke Terima kasih ya Ustaz Iya Ustaz Sukses terus Ini lab Apa lagi ini? Lab komputer Ustaz Oh lab komputer Sekaligus nanti dimanfaatkan Bahasa Lab komputer dan bahasa Iya Oke Ada berapa komputer disini? Ada 21 Ustaz Ada 21 ya 21 unit Yang untuk santrinya Yang untuk server ada 2 Di depan Klien ya Nah untuk komputer klien ada 21 Servernya ada 2 Oh berarti disini gak pake CPU ini? Pake Ini pake Dia ini komputer all-in-one Oh yang all-in-one Jadi CPU nya itu di dalam Jadi ini sudah langsung ya Ada layarnya Ada langsung di dalam Dipake buat apa biasanya? Biasanya itu X school X school apa? X school komputer Oh Biasanya belajar office Office ya? Oh anak-anak itu office ya? Iya Soalnya kalau Ngetik ya? Iya Belajar yang lain pun orang itu belum sampai Kadang ngetik pun kadang belum bisa Emang Keterampilan paling dasarnya Ngetik ya? Jadi yang X school itu Yang kelas 3 sama yang kelas 6 nya Office ya? Microsoft hari apa aja? X school Setiap hari? Hari Senin sama Selasa Dua hari dalam seminggu Oh dua hari aja Dalam seminggu ya? Oh mereka datang? Iya saat Jam-jam tertentu gitu ya? Gantian lah saat gitu Oh gantian ya? Misalnya Senin ini kelas 3A Selasanya 3B gitu-gitulah Tiap hari? Senin selasa aja? Iya saat Senin selasa aja saat Oh Senin selasa aja ya? Kalau bahasa Ini apa? Mau diapain? Kalau bahasa paling dia untuk listening aja saat Ini ada headsetnya? Ada si taruh di lemari saat Biar nggak berserah Oh jadi headsetnya taruh di lemari Nanti kalau Mau pakai baru dambil Pakai baru dambil Oh listening gitu ya? Oke Kapan anak-anak Listening? Listening tergantung bagian bahasanya lah saat Tergantung bagian bahasanya ya? Itu bagian bahasa yang atur Tergantung permintaan yang atur ya? Kalau misalnya orang itu pengen listening Tidak tinggal ngabarin anak gitu Misalnya hari ini Ini ada Anda siapin komputernya gitu lah saat Materi dari bagian bahasa berarti ya? Bahasa Oh jadi anak-anak tinggal Dengarkan lagi Ngarkahan gitu ya Oleh school komputer Baru dari anak materinya saat Yang office Oh X school itu Badi antung yang kasih ya Ruang apa ini Ustadz? Ini ruang UKS Ustadz Oke UKS Pertolongan pertama lah ya? Pertolongan pertama Kalau ada orang Pusing Betul Ada yang Sakit gitu ya? Iya Ada yang jaga? Ada nih Ibu Oh Kalau ada yang ini berarti Langsung diperiksa dulu gitu Alhamdulillah Dari pagi sampai sore Saya ada sini Ustadz Stand base Misalnya Oh jadi kalau ada yang Pusing apa-apa? Pusing atau cedera kaki Kayak luka Kulitnya Insya Allah saya bisa menangani Ustadz Oh yang Penanganan awal lah ya? Iya Ustadz Sampai sembuh pun bisa Ustadz Kalau misalnya ada cedera pada saat Main bola Kakinya sobek Kita Bisa kita jahat di sini Ustadz Oh di sini? Iya Dia Setirahat di sini aja gak? Iya Ustadz Oh oke Jadi Kalau yang sakit juga di sini? Di sini juga Ustadz Oh gak di kamar? Enggak Ustadz Kalau misalnya kira-kira sakitnya ringan Saya kembalikan ke kamar Kecuali kalau misalnya kamarnya dipuncip Mau gak mau disini Ustadz Istirahat Oh oke Oh jadi yang sakit istirahat di sini ya? Iya Ustadz Oh oke Tapi ada yang sakit biasanya? Ada Ustadz Ada ya? Ada yang juga di infus Oh gitu ya? Nah Ustadz Kebanyakan di infus ya di UKS Putri Ustadz Oh Putri ada juga? Ada Ustadz Oh ya Putra sendiri Putri sendiri Benar Jadi kalau misalnya anak-anak Memang dibutuhkan khusus untuk di infus Saya infus pada saat saya datang Selesai nanti saya pulang di jam 6 sore Baru saya lepas infusnya Memang membutuhkan cairan berapa botol Itu harus saya sediakan Ustadz Oh jadi sampai di infus disediakan ya? Sediakan Alhamdulillah Ustadz Kalau kira-kira berat Berarti dirujuk ke rumah sakit? Insya Allah Ustadz Kalau misalnya kira-kira gak bisa saya tanganin Akan saya rujuk dan izin dari Ustadz Taufik juga Oh Dirujuk kemana biasanya? Biasanya kita rujuk ke klinik Terdekat Ustadz Ada ya? Ada Ustadz Atau dilarikan ke rumah sakit juga Ustadz Dan sehat teruslah anak-anak Amin Amin Sukaan-sukaan Ustadz Makasih banyak Sama-sama Ustadz Ini berarti lapangan Apa ini Ustadz? Ini lapangan voli Ustadz Voli ya? Iya Di sana ada lapangan basket Sekaligus dipakai juga untuk futsal Oh ada lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal Kalau di belakang gedung ini ada juga lapangan badminton Badminton? Iya Itu buat kegiatan santri ya? Iya betul Ustadz Untuk kegiatan santri Jadi kegiatan ini untuk olahraga mereka laksanakan setelah asar Setelah asar ya? Dari pagi sampai malam apa aja kegiatannya? Kalau dari pagi itu Bangun Bangun tidur Jam Jam 4.30 4.30 4.30 Terus Sholat subuh Jamah di Masjid Iya Setelah putri Jamah di Masjid Betul Betul Ustadz Terus Setelah itu? Jamah Kemudian setelah sholat subuh Kalau hari biasa itu mereka Biasa persiapan untuk KBM Kalau hari Jumat itu Setelah subuh mereka ada kegiatan muhadasah Muhadasah Setelah muhadasah ada kegiatan tanzi full am namanya Untuk bersih-bersih seluruh lingkungan Oke Bersantren Jadi kalau hari Jumat kita libur kan? Jadi anak-anak itu di Kita buat kegiatan yang agak bebas gitu Bebas ya libur ya? Iya sekali-sekali mereka Nanti Apa namanya? Lari pagi Keliling Sekitaran pesantren Kita bawa keluar mereka gitu Supaya refreshing gitu kan Ustadz Kalau hari-hari biasa ya mereka Dengan rutinitasnya Mulai dari pagi sampai Siang itu KBM KBM sampai siang Sampai siang Kemudian nanti siang Ada yang high school Ada yang ikut olimpiade-olimpiade Persiapannya? Iya persiapan-persiapan olimpiade gitu Lomba-lomba gitu Lomba-lomba Oh oke Sore? Sore Olahraga? Iya olahraga setelah sholat asar Malam? Kalau malam kita buat Ada kegiatan Kalau malam-malam biasa itu Ada kegiatan kitab kuning Oh itu seminggu berapa kali? Seminggu dua kali Ustadz Seminggu dua kali? Seminggu dua kali Kemudian kalau Malam Jumat dan malam Ahad itu Mereka ada kegiatan Mohadoroh namanya public speaking Oh public speaking Iya Public speaking Jadi ada dua bahasa Ada bahasa Arab di malam Jumat Dan malam Ahad bahasa Inggris Nah itulah rutinitas mereka Jadi kalau malam Jumat itu Kita juga ada kelompok Tafis ini Ustadz Ada kelompok anak-anak Tafis Iya Nah kelompok anak-anak Tafis itu Mereka itu setiap malam Jumat itu Sebelum sholat subuh di Kita latih dengan sholat tahajud Setiap malam Jumat Khusus Iya Khusus Kelompok Tafis Jadi anak-anak Tafis ini Anak-anak yang pilihan lah Yang kita seleksi dengan Bacaan Quran yang sudah memang lancar Kemudian daya ingatnya juga kuat mereka Target 30 just? Insya Allah Iya Kalau yang anak-anak lain Anak-anak lain itu Mereka tetap ada hafalannya Minimal Jus 30 Iya Kalau kelas 1 Jus 30 mereka Kalau kelas 2 kita tingkatkan lagi nanti Ambil 1 Jus Setelah Jus 30 Jus awal gitu Kemudian nanti di kelas 2 juga Setelah mereka sampai dengan Jus Lanjutannya Mereka kita lanjutkan kepada Jus berikutnya Gitu Tapi kalau di kelas biasa kita tidak punya target Sekedar untuk membekali mereka saja nih Tapi setelah itu kita tetap adakan seleksi Ustaz Seleksi bagi mereka yang ingin ke depannya Karena kan anak-anak Tafis ini nanti ber Apa dia Bergantian nanti Siapa yang punya kemampuan Yang sebelumnya belum masuk kepada Tafis Boleh nanti ya Boleh nanti di ada Periode berikutnya Mereka bisa ikut lagi seleksi Siapa yang sudah merasa bisa dan lulus seleksi itu Bisa diikutkan lagi di periode berikutnya Di Tafisnya Oke Oh jadi disini 6 tahun Ustaz? 6 tahun Ustaz 3 itu Sanawiyah 3 Aliyah Iya Setiap tahun berarti satu hafalannya 1 Jus ya? Iya Di belakang kita ini berarti gedung asrama Ustaz? Iya gedung asrama putra Ustaz Ada Berapa lantai? Ada 3 lantai 3 lantai untuk asrama Yang di bawah itu dapur anak-anak Oh dapur? Iya Tempat makan ya Tempat makan ya Kalau dapur masaknya di belakang sana Ustaz Oh di belakang ya Jadi ini ada 3 lantai Per lantai itu ada 10 kamar Oh 1 lantai ada 10 kamar Iya Berarti ada 30 30 30 kamar 30 kamar 1 kamar isi 1 kamar isi maksimal 6 orang Oh maksimal 6 orang Iya Maksimal 6 orang Oh jadi ada yang beda-beda ya? Ada yang beda-beda Tapi maksimal 6 Iya Nanti kita lihat Kita padatkan dulu 6 orang Nanti sisanya Kalau misalnya Berlebih gitu kan Ya tinggal berapa orang Sisa Kamar itu Kamar itu ya? Jadi tidurnya mereka pakai Rancang Tidur pakai ranjang Ranjang model bertingkat gitu Ranjang tingkat ya? Iya Tingkat 2 Satu ranjang 2 orang Disiplin pengasuhan gimana? Disiplin Alhamdulillah Ustaz Jadi Mulai dari subuh itu kan Mulai pagi Dari subuh mereka Dibangunkan untuk Sholat subuh berjamaah Kemudian Malam itu Kita rutinkan Ustaz Ada disini Di istilahnya Apel malam Jadi anak-anak Dikumpulkan sebelum tidur itu Setiap malam Untuk mengingat Disiplin Apa yang harus Mereka Lakukan Kemudian Apa yang tidak boleh dilakukan Kemudian dengan Sanksi-sanksinya Oh jadi itu Di Omongkan ya? Iya Terus menerus ya? Iya Setiap malam Diingatkan anak-anak Gitu Jadi Kemudian Setelah Dibacakan Sanksi-sanksi itu Sekitar 10 menit Gitu Ustaz Kemudian doa bersama Sebelum tidur Kemudian Kami Latih juga Mereka setelah itu Saling bersalaman Untuk Saling memaafkan Setelah satu hari Misalnya Interaksi ya Iya betul Kadang-kadang kan ada yang Berselisih paham Ada yang Ejek-ejekan Ada yang Berantem mungkin Jadi di malam Sebelum tidur itu Kita latih Mereka saling Memaafkan Alhamdulillah Sudah berjalan Ustaz efektif ya Yang mana sebelumnya Saling Apa Berantem Sebelumnya Namanya Anak-anak Anak-anak Ya betul Jadi Terbiasa dengan Saling memaafkan Dia Akhirnya Sekarang sudah Berteman Semua Insyaallah 1,2,3,4,5,6 Kemarinya Ada orang satu Kalau Maksimal 6 ya Di belakang kita ini Rumah Adat Iya Rumah Adat Aceh Rumah Ada Aceh Jadi Asli Iya Asli Jadi ini Dibawa Dari Kampung Aceh Kampungnya Pak Usni Iya Pak Usni Dari Sigli Enggak salah saya Daerah Sigli Jadi dibawa Utuh Dari sana Iya Sedirikan ulang Iya betul Jadi Ini Bisa Bongkar Bongkar pasang Nisad Jadi Kalau Aslinya Itu Mereka Mereka bilang Tidak pakai Paku Pakunya itu Paku kayu Pasak Sehingga pasaknya Bisa dicopot Jadi Jadi Dibongkar Kemarin Dari sana Dibawa Kemudian Disini Pasang ulang Dibirikan Biar Menunjukkan Kalau Asli Aceh Jadi Ini Difungsikan Untuk Tempat Anak-anak Tafis Menghafal Disini Di bawah Sini Di atas Di dalam Sekali Di bawah Kadang-kadang Di atas Mereka Kalau Malam Gitu kan Kalau Mereka Lagi Penat Di bawah Gitu Dibuat Dengan Model Pendidikan Pengajaran Seperti ini Profil Alumni Yang diharapkan Seperti apa Ya Pertama Alumni Bisa Berjaya Maksudnya Mengembangkan Potensi Mereka Yang Basicnya Agama Tapi Mereka Bisa Berkarya Dan Berhasil Disesuai Dengan Bidang Mereka Setelah Tamat Ini Jadi Kita Tidak Fokuskan Kepada Agamanya Saja Tapi Mereka Bisa Juga Menguasai Sains Bisa Menguasai Ilmu Pendidikan Umum Gitu Kemudian Juga Menguasai Teknologi Ya Karena Dengan Fasilitas Yang ada Sementara Ini Ya Semuanya Mereka Karyakan Mereka Dan Alhamdulillah Ya Anak-anak Kita Sudah Bisa Merambah Kemana-mana Baik Nasional Dan Internasional Alhamdulillah Sudah Ada Yang Keluar Negeri Sudah Melanjutkan Ya Melanjutkan Ada Yang Ke Turki Itu Di Alumni Pertama Beliau Melanjutkan Studinya Ke Turki Satu Orang Kemudian Yang Belakangan Ini Ada Yang Kemesir Jadi Sesuai Dengan Keinginan Mereka Kita Kita Arahkan Kemana Kita Bimbing Mereka Dan Kita Tanya Bagaimana Kemana Cita-citanya Itu yang kita Dukung Sesuai dengan Kemampuan Kita Kalau visi Pesanjiran ini Apa Visinya Itu Melahirkan Generasi Emas Yang Bisa Bersaing Di Dunia Global Yang Berakhlak Karimah Yang Dasarnya Agama Tapi Tidak Kepada Hanya Agama Saja Mereka Bisa Bersaing Secara Teknologi Dan Sains Terakhir Nisa Pesan Buat para alumni Darul Ihsan Mungkin Banyak yang Menonton Video ini Apa pesanan itu Untuk Semua alumni Darul Ihsan Berkaryalah Kalian Menjadilah Orang-orang Hebat Dan Raihlah Masa depan Kalian Yang gemilang Tetap Jaga Nama baik Pesantren Modern Darul Ihsan Karena di Kening Kalian Tertulis Pesantren Modern Darul Ihsan Dari Kalianlah Harapan Bisa Menjadikan Pesantren Modern Darul Ihsan Ini Tetap Jaya Dan Berkembang Karena Ini adalah Almometer Dan Rumah Kalian Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Saj Mudah-mudahan Pesantren Ini Terus Berkembang Maju Memberikan Manfaat Buat Masyarakat Amin Amin Assalamualaikum 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 Assalamualaikum